Bismillahirrahmanirrahim Semua amal itu akan diikat dengan niatnya Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal Satu Berpahala atau tidak Jadi investasi akhirat atau tidak Yang kedua Kesungguhan kita untuk mencapai itu Jadi bapak ibu ini punya pekerjaan nih Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya Kalau bapak niat bakal serius Kalau gak niat gak akan serius Anda jadi tentara nih Kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh Kalau gak niat ya biasa-biasa saja Ada tugas kerjakan gak ada santai Anda kuliah kalau niatnya benar Sungguh-sungguh belajarnya Duduk paling depan Dengarkan dengan baik Catat gak paham nanya Makanya masuk dengan keluar beda Masuk belum paham Keluar sudah paham Ini duduk masuk kelas Duduk di kursi warisan belakang Duduk di kelas bangku deretan belakang Itu kan di dalam kelas penuh dengan obrolan Dengan pikirin Gak pernah nanya pulang Mau ujian minggu tenang jadi minggu gelisah Pinjam catatan teman Nah itu belum niat Gak niat tuh kuliahnya Kalau mau niat tuh sungguh-sungguh Pasti serius Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya Kalau sungguh-sungguh Kalau serius Serius Jadi kalau melamar sekali ditolak Kedua kali terus Tiga kali Empat kali Kalau tidak ada di tempat itu Cari tempat lain Ada seorang pemain biola Tingkat tinggi itu biolanya saja harganya puluhan miliar Kalau sekali konser Itu tarifnya Tarif konser biola itu Itu bisa di atas 1-2 miliar Tiba-tiba dia Coba iseng Ngamen di pinggir jalan Ya Jadi kalau kita di kereta di New York gitu Itu ada stasiun Disitu suka ada yang ngamen-ngamen itu Iseng beliau ngamen Gak ada yang tahu Kalau itu pemain biola termahal di dunia Begitu memainkan musiknya Bagus musiknya Yang dikasih cuma recehan Sekian sen Sekian sen Dapatnya berapa Ya cuma Sekian dolar Empat lima dolar aja Padahal ini kalau manggung Tarifnya bisa 2 miliar Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa Ternyata manusia itu Perhatikan Kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri Dia dihargai murah itu Karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya Maka berharga nilainya dihadapan Allah Jadi kalau anda di satu tempat Dianggap tidak bernilai Cari tempat lain Mungkin disitu bukan tempat yang layak bagi anda Untuk menunjukkan siapa anda Tapi masih serius Itulah sebabnya ada sa'i Apa itu sa'i? Ayo lari-rari kecil Terus lari-rari besar apa? Maraton Sa'i dari kata sa'a Artinya sungguh-sungguh Serius mencapai peluang Naik ke atas bukit Untuk melihat dengan jernih Ke rahmah Lihat Bagi sofa sampai marwah Dengan sifat rahmah Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih Maka gunakan dengan sa'i Sungguh-sungguh serius Kalau lihat peluang kejar Walaupun dengan berlari Kalau nyampe gak ketemu Balik lagi Walaupun sampai bolak-balik Bola-balik Bola-balik Pada akhirnya Pasti ditemukan yang cocok dengan kita Sungguh-sungguh Nah ini bak Jadi kalau anda ingin serius Ingin sukses Mencapai sesuatu apapun serius Yang sekolah serius nih Perwira-perwira masuk Mau sekolah serius Jangan ngandalkan joki Nah serius Supaya ilmunya benar Urutkan Anda juga sama nih Yang di kampus-kampus dan sebagainya Kuliah yang betul Kan mau Indonesia emas tuh 2045 Bagaimana bisa dapat emas Kalau gak sungguh-sungguh Yang kemarin pun tuh Kalau gak serius gak dapat emas Nah yang kedua begini Kalau cuma pakai yang pertama Yang belum beriman pun dapat itu Terus faedahnya kita beriman apa Ya Gini nih Gini ya Ini ada yang belum beriman Non-muslim Kerja serius Anda sudah beriman Kerja serius juga Sama-sama serius Dua-duanya sukses Lalu Manfaat imannya apa Tuh Ini untuk menjawab pertanyaan begini Pak abdite muslim Nah non-muslim tetiasa sukses Kaya Saya sholat tapi gak kaya-kaya Nah itu pertanyaan yang salah Supaya kaya itu Penyebabnya bukan sholat Tapi Serius Sungguh-sungguh Kalau sungguh-sungguh kerja Sukses Sungguh-sungguh belajar Sukses Sholat itu Nah ini Mendampingi Kesuksesan dengan Keberkahan Kalau ingin berkah Sholat Ingin nyaman Sholat Sholat mendesain Kesuksesan itu Melahirkan falah Kebahagiaan yang Mendamaikan Makanya falah Dalam bahasa inggris Definisinya Success and happiness Sukses dan bahagia Balik kesini Ke hadis tadi Lalu apa Manfaatnya disitu Huruf ba itu Niat itu apa Merubah rutinitas Menjadi ibadah Ini yang mahal Ini pak Gini pak ya Bu Ini apa bu Kelas Isinya air Fungsi air itu Menghilangkan haus Caranya minum Tiap hari Kita itu minum Sesuatu yang dilakukan Terus menerus Namanya rutin Disifati Jadi rutinitas Minum itu rutinitas Tidak minum Bahaya buat ginjal Minum kita Tapi yang kedua Begini Gimana caranya Rutinitas ini Jadi ibadah Minum Tapi jadi ibadah Apa fungsinya ibadah Supaya dapat bekal Bekal buat apa Bekal buat pindah Pindah kemana Pindah ke alam baru Ketika meninggalkan dunia Siapa yang akan hidup Selamanya di dunia Ayo angkat tangan Tidak ada Orang terkuat di muka bumi Fir'aun Jaringannya luas Tentaranya banyak Hartanya melimpah Supportnya tinggi Tapi sefir'aun Fir'aunnya Tewas juga Selesai Artinya apa? Kita akan meninggalkan Ini karena kehidupannya Sementara Karena itu Bagi orang yang sudah Meninggalkan dunia Disebut diumumkan Telah meninggal dunia Nah kita punya iman Kalau meninggal Pindah kemana? Kan ditanya Akal kita kan bertanya Ini pindah Meninggalkan dunia Meninggalkan dunia Pergi kemana? Kan belum pernah Ada yang punya pengalaman Kesitu balik lagi Oh abdi tadi kadinya Wih dahi Gak ada Ya Harus terjawab Kalau tidak terjawab Bingung kita ini Harus terjawab Yang bisa jawab itu Siapa yang menciptakan kita Panggung jawab Harus memberikan keterangan Karena itu Kalau ada kitab suci Menerangkan Dengan sempurna Setelah di dunia Kesini Keadaannya begini Bekalnya begini Dari situ kesini Prosesnya begini Ini menunjukkan Kitab suci itu Benar dan sumbernya Dari sang pencipta Dan berita baiknya Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan riset Silahkan komparasikan Secara ilmiah Riset Hanya Al-Quran Yang menerangkan itu Dengan sempurna Dari dunia Pindahnya kesini Alamnya disebut dengan kubur Pemisahnya disebut barzah Di dalamnya ada begini Dijelaskan oleh Nabi Rinci Kalau begini Begini Kalau begitu Begitu Selesai itu nanti Bertahap seperti ini Terjadi kiamat Begini Rinci Kalau itu karya manusia Mustahil ada satupun Manusia yang bisa Berbuat seperti itu Kita mau pindah Kita mau pindah nih Sekarang kita pakai Logika yang betul Hukum pindah itu Harus bawa bekal Ini yang ngaji semua disini Gak semuanya orang Bandung Orang Jakarta Ya Soreang mana Soreang Masih subuh nanti Pas maghrib Soreang Perwakarta Ini gak semua orang Bandung Apakah anda bisa Nyampe kesini Kalau gak ada bekal Dari Bandung Mau ke Jakarta Mesti ada bekal Beli tiket Pakai kereta api cepat Kereta cepat Bus Tiketnya Bekal Pakai pesawat Bekal Hukum mengatakan Setiap pindah tempat Mesti ada bekal Ini anda Saya Kita Mau pindah dari dunia Minimal transit Waiting roomnya Di alam kubur Mau pindah Pertanyaannya Bekalnya apa Kan pindah tempat Semakin berpindah tempatnya Semakin beda hukumnya Ini kita di Indonesia Mau transit ke Malaysia Apa dikira mata uangnya Sama Tidak Hukumnya pun gak sama Orang Indonesia Ke Singapura Hukumnya beda Kok bisa rapi Di jalan rapi Gak ada buang sampah Sembarangan Gak kan Pulang lagi ke Soreang Ngabalak doi Hukum beda Ketatnya gak sama Ke Amerika Lebih jauh lagi Gak laku rupiahnya Tuker dulu dari sini Baru dolarnya nyala Pindah tempat Beda hukum Toilet di kota Bandung Dengan toilet Lebak bulus Bisa beda Ini bang Seribu Kok seribu bang Dua ribu Biasanya juga seribu Anda dimana Lebak bulus Sini Bandung pak Bisa beda hukum Maka anda Jangan berharap Di alam kubur Itu hukumnya Bisa sama Dengan hukum di dulu Nih ya Pasti beda Tetap pertanyaannya sama Bekalnya apa Cuma dua Lembar Dua kain Ibu tambahan Satu bu kerudung Ibu tiga tuh Makanya saya selalu Mengatakan dengan Bercanda tapi dalam Mohon maaf Ini yang muslimah Berlatih pakai kerudung ya Berdoa Minta sama Allah Supaya nanti Tidak bikin Malaikat bungkar Makir penasaran Di dunia Gak berkerudung Begitu meninggal Dikerudungin Ditaruh ke malaikat Eh uju Gening Matas di dunia Tenggerudungan Nah hai Udah jantan Kerudungan Manrobuka Abijamah Ustaz Adi Namun belum sempurna hijrah Pelan-pelan Jangan dihukumi dulu Dia sujud itu Sudah luar biasa Dia belum taat Pada satu bagian Tapi taat Pada bagian yang lain Kita doakan Supo Jangan langsung Tiba-tiba Oh gak taat Dosa Neraka Kamu neraka Kuma aing weh Ada yang lepet kau gitu tuh Ya Balik lagi Dikembalikan Pada kebiasaan Pada kebaikan Nah Sekarang mau pindah Ke alam kubur Bekalnya apa Kan mesti jelas Baju Sudah beda Gak bisa dibawa Itu sudah fitrah Bapak punya warisan banyak Ditinggal Gak ada yang mau ikut Semua ditinggal Anak-anak tuh sudah catat Warisan bapak apa saja Ibu sesayang-sayangnya Gak akan ikut bu Bapak jangan tinggalkan saya Terus kata yang nguburnya Ayo ibu bangga Atau ibadah yang giringan Nanti aja Akan masuk Nah sekarang pertanyaannya Bekalnya apa Ini mesti terjawab Kalau gak terjawab Gak lengkap agama itu Apa fungsinya Tuhan disitu Mesti menjelaskan Nah di Islam itu dijelaskan Bekal yang kita bawa pulang Meninggalkan dunia itu Itulah yang disebut ibadah Itu Setiap dikerjakan Ada poin ditulis Poin itulah nama bekalnya Namanya ajrun Namanya Lahum ajrun ghoiru Mamnun Yang kita sebut dengan pahala Yang menjadikan itu dapat Pahala itu diraih Bekal ibadah itu dapat Itulah niat Itulah niat Jadi pekerjaannya tidak berubah Rutinitas tetap jalan Minum tetap minum Kerja tetap kerja Makan tetap makan Cuma dengan niat itu Di saat yang sama Cara minum itu Langsung dinilai sebagai ibadah Perintah Allah Malaikat tulis Ya Berapa tulisnya Sesuai kadar keikhlasannya Minimal 10 Itulah perbuatan yang dianggap benar Sehingga konsepnya Dunianya sukses Minum juga Haus hilang Akhiratnya dapat pahala Jadi dunianya sukses Akhirat sukses Disebut baik Perbuatan baik Yang dinilai sukses oleh Allah Disebut hasanah namanya Makanya kita berharap Dunia jadi hasanah Akhirat dikonfirmasi Hasanah itu jadi pahala Maka kita berdoa Al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina Rabbana atina fid dunya Wafil akhirati Waqina Apa tafsir hasanah terkait ibadah Tafsir hasanah terkait ibadah Pindah surat Ke surat 6 Ayat berapa 160 Menja'ah bilhasanati Falahu ashru amfaliha Minimal Kalau diniatkan jadi ibadah Tulis 10 10 itu yang disebut Bekal pulang Sebelum meninggal Tampilkan nanti Pun tanpa Ngetangnatnya sana sekianya Hiji 2 Tilu Opat Itu hitungan dunia Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun Nanti Semua itu diakumulasi Ditampilkanlah surga Yang sesuai dengan pahala kita Kapan ditampakannya Saat Sakaratul maut Sebelum meninggal Sifat ibadahnya disebut Sifat orang yang rajin ibadah Disebut abdun Jamaknya ibadun Ketika mau meninggal Ditampakkan Karena ditampakkan Tenang dia Nyawanya tenang Jiwanya nyaman Sifat jiwa yang dilatih ibadah Saat latihan disebut Tumakninah Ruku anjen Jangan dulu itidal Sampai Tumakninah Sujud Jangan bangkit dulu Sampai Tumakninah Kebiasaan Tumakninah Punya sifat Namanya mutmainnah Makanya saat akan meninggal Disebut ibadahnya Disebut mutmainahnya Dimana Quran Surah 89 Ayat berapa Ayat 27 Sampai 30 Ya ayatuhan nafsul Ya ayatuhan nafsul Muqma'innah Bingung La ilaha illallah Geleng lagi Yang biasa tahlil Tahlil Biasa ngaji Ngaji Wafat sesuai kebiasaan Sesuai ajalnya Tampak Nah sekarang untuk mencari bekal itu bagaimana Niatkan menjadi ibadah Itu fungsinya Itu mahal Pembuktiannya setelah meninggal Kalau bapak gak percaya Ibu gak percaya Dipertanyakan imannya Silahkan saja Nanti lihat setelah meninggal Ya Cara merubahnya bagaimana Nanti ada tiga bagian Karena itu kata Imam Syafi'i Hadis ini Sepertiga ilmu Ilmu itu Dipraktikan lewat amal Makanya hurufnya sama Ain Lam Mim Saat belajar Ain Mim lam Ditukar Lamnya ke belakang Mimnya ke tengah Saat diamalkan Hurufnya sama Orang yang mengerjakan itu Ain Pakai alif Lam dan mim Alimun Tempatnya alamun Tanda-tanda orang itu Kenal Allah Maka dia pakai ilmu Ilmunya dia amalkan Hurufnya sama semua Ilmun Amalun Alimun Alamun Allah disebutnya apa? Rabbil alamin Jama Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi kalau kita pakai ilmu Gunakan Begitu digunakan Tuliskan pahalanya Kata Imam Syafi'i Hadis ini Seperti ilmu Karena ilmu itu ada tiga Ilmu tentang lisan Ilmu tentang perilaku tubuh Bagian luar Ilmu tentang hati Semua perilaku kita Bergantung tiga hal tadi Contoh lisan Panitia Kalau ada teh manis Bagus banget itu Ini contoh Bukan minta Ini saya sudah ada minuman Gak usah bikin teh manis Contoh aja Contoh Contoh Kalau ada teh manis Bagus banget itu Itu lisan Begitu lisan keluar Panitia langsung mikir Aduh Gak dibikin tadi Maka coba Di belakang dibikin Walaupun ustaznya bilang Contoh langsung bikin Misal Misal Contoh Itu lisan Kerjakan Siap kerjakan Komando Jalan Lisan Jadi perilaku kita Kadang bergantung lisan Makanya ada ayat Dan hadis tentang lisan Hati-hati Kepeleset lisan Lebih parah Dibanding kepleset kaki Bapak kepleset kaki Bisa diluruskan lagi Kepeleset lisan Lama apa? Prajurit keluar dari sini Keluar Cacimaki Tupang lima Jangan dipotong videonya Contoh ini Contoh Kepeleset lisannya Selesai karirnya Kepeleset kakinya Masih bisa berjalan Makan lisan itu Ada hukumnya Sepertiga bagian hidup kita Kedua nih Ujung kepala Sampai ujung kaki Tangan Bergerak Kaki Melangkah Hati-hati Itu semua ditentukan oleh apa? Ini kolbu Amalan hati Bapak tahu dari mana Kalau orang yang senyum itu Senang pada Bapak Bagaimana taunya? Boleh jadi dia yang di hati Di hatinya itu ada sesuatu Nah Karena manusia Bertindak dari tiga bagian ini Maka Imam Syafi'i Mengatakan Inilah hadis Sepertiga ilmu Kalau paham hadis ini Sepertiga kehidupan kita Itu hatam Kuncinya apa? Niatkan Semua hal itu Menjadi bagian ibadah Maka pekerjaannya berkah Akhiratnya dapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!